Keberadaan Galeri Industri Kayu yang ada di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi masih belum beroperasi secara maksimal. Meski telah menempati lokasi yang sangat representatif, namun dalam pengelolaan menjadi sorotan DPRD setempat. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Heru Kusnindar, melakukan inspeksi mendadak terhadap bangunan Galeri Industri Kayu di wilayah Kecamatan Kedunggalar atau tepatnya Jalan Raya Ngawi Solo. Dalam pembangunan Galeri Industri Kayu ini yang dilengkapi dengan workshop telah menelan anggaran cukup besar. Namun hingga kini belum termanfaatkan secara maksimal sebagai sentra promosi atau pameran dari hasil industri kayu ngawi yang juga telah menembus pangsa pasar luar negeri ekspor. Menurut Heru, ada beberapa catatan dari hasil sidak ini, yakni keberadaan Galeri yang cukup luas ini, hanya ada seorang petugas yang menjaga dan melayani setiap orang yang masuk. Jam buka layanan di Galeri juga hanya setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga 3 sore. Itu dinilai masih sangat kurang tepat. Di samping itu juga baru ada dua industri kecil menengah atau IKM perajin kayu yang masuk di Galeri tersebut. Padahal di Ngawi banyak warga atau kelompok rajinan kayu. Jadi sangat disayangkan bila hanya ada dua IKM yang masuk. Jadi lahirnya IKM ini mestinya menjadi bagian yang kita itu, kita pemerintah Kabupaten Ngawi itu ketika kita kaya, akan kayu jadi, termasuk limbah-limbahnya. Maka ada ini pemerintah Kabupaten itu lebih mendekatkan diri kepada industri kecil menengah. Ada ruang pamer seperti ini, harapannya apa? Tentunya industri kayu Kabupaten Ngawi akan mengalami tren yang meningkat. Kemudian ketika kita lihat di sini, maka tentunya ya harus kita pahami bersama bahwa ketika itu ngomong ruang pamer gitu, space ini menurut perterangan Mas Yuga tadi yang menjaga di sini, dua IKM yang mengisi ini. Yang artinya kalau kita berbicara IKM, Ngawi mestinya lebih dari itu. Diketahui keberadaan galeri industri kayu ini bisa lebih maksimal sebagai pusat pameran hasil kerajinan kayu Ngawi. Potensi hasil kerajinan kayu Ngawi yang sudah tembus pangsa pasar luar negeri atau ekspor ini perlu lebih diperhatikan. Bahkan yang sangat disayangkan, Bupati Ngawi sendiri juga belum tahu keberadaan galeri industri kayu yang telah selesai dibangun akhir tahun 2021 lalu. Itu Wahyu, CTV, Ngawi.